Halo Badminton Lovers, balik lagi di channel youtube This is Badminton dan di video kali ini kita akan membahas tips ampu mengatasi cedera ankle kamu sering cedera ankle, terus bingung cara atasinya udah kayak iklan teman-teman ya oke, kalian tenang, jangan panik, jangan bingung kali ini aku bakal bagikan tipsnya jadi simak konten ini sampai habis teman-teman ya oke, ada 4 langkah mengatasi cedera ankle dan sering disingkat menjadi R.I.C.E. atau R.I.C.E. Rest, ice compresses, eva elevation yang pertama yaitu rest segera istirahatkan kaki ketika terasa nyeri atau sakit usahakan untuk tidak banyak bergerak dan hindari gerakan-gerakan seperti lari dan jogging yang membutuhkan kaki menjadi penopang nah, kalian harus perhatikan ini teman-teman ya ketika ingin menghindari atau mengatasi cedera ankle oke, yang selanjutnya yaitu ice lakukan pengompresan es di area pergelangan kaki selama 15-20 menit setiap 2-3 jam sekali hal ini dilakukan untuk mengurangi bengkak nah, jadi buat kalian yang kakinya bengkak atau ankle-nya silakan lakukan cara ini teman-teman ya oke, yang ketiga compressation melakukan kompresi dengan menggunakan perban elastis di area ankle kaki cara ini bermanfaat untuk meminimalisir pergerakan pada ankle dan mengurangi bengkak perlu diingat untuk tidak membalutnya terlalu kencang namun juga tidak terlalu kendor nah, kalian bisa lakukan ini bagi kalian yang punya cedera ankle teman-teman ya oke yang ketiga yaitu elevation mengelevasikan kaki lebih tinggi dari letak jantung kamu bisa menggunakan bantal atau guling untuk menopang kaki kamu dengan tujuan mengurangi rasa sakit dan meringankan pembengkakan nah, jadi itu dia cara atau tips untuk menghindari atau mengatasi cedera ankle teman-teman ya kalian bisa lakukan khususnya bagi pemain bulu tangkis dan pemain pemula juga teman-teman ya nah, semoga ini bermanfaat buat kalian semua badminton lovers ataupun badminton pemula sampai situ dulu untuk pembahasan video kali ini saya Abdul Majid dari channel youtube This is Badminton pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya salam olah raja selamat menikmati